Satres narkoba Polres Kepulau Meranti berhasil mengamankan kurir narkoba asal Karimun. Tersangka berhasil dibekuk di salah satu kamar hotel dengan barang bukti 1,5 kg sabu. Setelah dilakukan pengintaian selama 14 hari, tim Satres narkoba Polres Kepulau Meranti berhasil menangkap kurir narkoba asal Karimun. Tersangka SL alias Udin berhasil diamankan di salah satu hotel di kota Selat Panjang pada 1 Mei lalu. Tak tanggung-tanggung dari tangan tersangka berhasil diamankan 1,5 kg sabu yang dikemas dalam dua bungkusan yang berbeda. Tak hanya sabu, pihak Kepulau Meranti juga mengamankan dua unit handphone dan uang tunai Rp750.000. Kapolres Kepulau Meranti AKBP Andi Yul Lapawisian mengatakan tersangka SL sudah beberapa kali memasok barang haram tersebut. Hingga saat ini pengembangan masih dilakukan guna mencari pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari TKP yang ditamankan berada di salah satu hotel, di salah satu kamar, di salah satu hotel di wilayah Selat Panjang, di Jambatan Turin Tinggi, di Hotel L namanya. Tapi mengamankan tersangka 1 atas nama Inisial SP. Usia kurang lebih 55 tahun yang berada di belakang saya hari ini. Ini beralamat di Karimun, tersangka ini. Peranan tersangka ini adalah sebagai kurik. Dan ini sudah sering dilakukan. Sudah sering dilakukan pengantaran narkoba ini di Sabu ini. Kemudian setelah kita lakukan pengembangan, ini masih banyak, masih ada beberapa dugaan pelaku-pelaku lainnya yang akan kita kembangkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Petang bukti yang kita amankan, berbesinya kurang lebih 1,5 kilo. Kita kotornya 1,5 kilo. Dan kalau kita setelah dilakukan pengembangan, hampir 1,25 kilo. Atas perbuatannya tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Meranti, Muhammad Isnaimi, Ceria TV, melaporkan.